Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan karyawan PT 3 Raksa Satria perkenalkan saya Agus Riyati dari Departemen HRGA yang pada saat ini sebagai GACSR Koordinator akan menyampaikan atau berbagi ilmu yaitu material training pada kesempatan ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau kita kenal dengan PDKK yang ada di tempat kerja. Langsung saja untuk menyikat waktu. Apa yang dimasukkan dengan definisi atau PDKK ini? Definisi PDKK ini merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat, tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Jadi PDKK ini adalah pertolongan pertama yang harus disegerakan kepada korban yaitu dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Lalu apa dasar hukum pelaksanaan PDKK di tempat kerja ini? Yaitu sesuai dengan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Lalu apa tujuan diadakan PDKK di tempat kerja ini? Yaitu tujuan utama adalah yang pertama menyelamatkan nyawa korban. Kemudian yang kedua meringankan penderitaan korban. Kemudian yang ketiga mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Kemudian mempertahankan daya tahan korban. Kemudian mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Jadi setelah kita, dalam kita melakukan PDKK ini adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, menerangankan penderitaan, mencegah penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, serta mencarikan pertolongan yang lebih lanjut bagi korban. Kemudian kita perlu juga mengenal contoh-contoh kecelakaan yang biasa terjadi di tempat kerja atau di industri. Ada pun contoh-contoh kecelakaan yang biasa terjadi yang banyak kita ketahui dari informasi-informasi, yaitu kejadian kecelakaan jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian. Makanya kita di perusahaan, kita juga menerapkan bahwa saat pekerja di ketendian, kita mewajibkan bagi pekerja atau personel yang melakukan perusahaan itu menggunakan safety harness atau sabuk pengaman. Kemudian contoh kecelakaan yang selanjutnya itu kejatuhan benda. Makanya dalam pekerja kita diwajibkan memakai helm, terutama bagi pekerja yang bekerja di daerah-daerah rawan, terjadinya kecelakaan, kejatuhan benda. Kemudian contoh kecelakaan yang terjadi itu karena terantuk atau kondisi capek mengantuk, kemudian tersandung, atau tergelincir, terpeleset. Ini contoh-contoh kecelakaan yang biasa terjadi. Kemudian contoh yang selanjutnya itu terjepit di antara benda. Saat melakukan perusahaan bisa jajah terjadi kecelakaan, yaitu terjepit di antara dua benda atau lebih, sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian kecelakaan yang terjadi juga seperti terlanggar, tertumbuk, tertabrak, tergilas benda. Kemudian contoh kecelakaan yang lain, yaitu terbakar akibat atau berhubungan dengan suhu tinggi atau korosif atau radiasi. Seperti tampak pada gambar, kaki yang bawah ini contoh terbakar karena korosif atau radiasi atau suhu tinggi. Kemudian contoh kecelakaan industri yang selanjutnya adalah terpotong. Bisa terpotong dari bagian tubuh korban. Kemudian terkilir. Terkilir atau biasa kita kenal dengan keselew. Kemudian contoh yang selanjutnya, tersengat arus listrik atau kesetrum. Makanya di saat bekerja kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan menggunakan APD yang bisa menghindarkan diri dari sengatan arus listrik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kecelakaan yang biasa terjadi di industri atau di perusahaan industri. Kemudian yang selanjutnya perlu kita mengenal juga kondisi fisik manusia pada saat kondisi normal. Yaitu tentu adanya pernafasan. Kemudian adanya denyut nadi. Kemudian adanya kesadaran. Kemudian adanya turgor atau elastisitas kulit. Kulit ini akan elastis bagi orang yang sehat, jadi tidak lembek. Kemudian ada gerakan refleks. Kemudian ada sistem otot, rangka, dan sendi. Ini bisa bekerja dengan normal. Oke. Lalu apa prinsip dasar tindakan pertolongan yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan tindakan-tindakan pertolongan pertama pada korban kecelakaan di tempat kerja. Prinsip dasar atau pedoman tindakan itu bisa kita kenal dengan patut. Ini kebandingan dari P. Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi pengaman, penolong, atau pelaku P3K harus mengamankan diri. Melihat situasi di sekitar kita. Apakah aman apabila kita melakukan pertolongan. Jadi sebelum bertindak kita harus mengamankan diri. Kemudian yang kedua, ini amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari potensi bahaya yang lain. Kalau kita mengamati kondisi aman, kita mengamankan diri, lalu kita amankan korban, baru kita melakukan pertolongan. Kemudian T, ini tandai tempat kejadian. Ini dengan maksud agar orang lain tahu bahwa di tempat itu terjadi kecelakaan. Sehingga orang lain bisa lebih hati-hati. Bahkan di saat diperlukan, adanya laporan ke pihak perwajib, biasanya ini tanda-tanda ini sebagai penelesuran penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan. Kemudian U, usahakan menghubungi ambulan dokter rumah sakit atau yang berwajib. Jadi kita di samping melakukan pertolongan pertama, kita juga berusaha menghubungi ambulan dokter dan rumah sakit untuk pertolongan selanjutnya. Kemudian yang T, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Maksudnya apa? Kita selaku pelaku P3K mengamankan diri, selaku korban kita amankan dari potensi bahaya yang lain, kemudian kita tandai tempat dengan tanda bisa kabur atau mungkin bisa tanda-tanda yang lain untuk menandai bahwa di situ terjadi kecelakaan. dan kita berusaha menghubungi fasilitas kesehatan untuk melakukan pertolongan selanjutnya. Dan kita singkat dengan patut. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri gangguan pada korban kecelakaan. yang pertama gangguan yang pada umumnya terjadi pada korban kecelakaan ini akan ada gangguan sistem pernafasan. Seperti penyumbatan celur nafas, kemudian menghisap gas beracun, kemudian kelemahan atau kekejangan otot pernafasan. Lalu bagaimana kita melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mengalami gangguan pada pernafasan? Ada dua jenis atau teknik pertolongan pertama, yaitu yang pertama dengan teknik finger sweep atau sapuan jari. Ini biasanya sapuan jari ini seperti tampak pada gambar. Ini untuk membersihkan mulut dari adanya benda asing yang bisa menyumbat jalan nafas. Ini contoh gambar adanya penyumbatan benda asing yang mengganggu jalan nafas. Kemudian pertolongannya ada finger sweep, yaitu dengan sapuan jari. Tapi sapuan jari ini tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan pada korban bayi atau anak kecelakaan. Kecuali bahwa benda asing ini sudah terlihat di dalam mulut. Kemudian teknik yang kedua yaitu manuver hemlich. Manuver hemlich ini adalah upaya membebaskan jalan nafas karena tersumbat benda asing. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara hentakan perut. Ini bukan gerut ya maaf. Dengan hentakan perut tanpa seperti gambar ini biasanya diberikan kepada penderitaan dewasa yang dalam keadaan sadar atau ada respon. Tak pada gambar ini. Tangan bagi pelaku P3K melingkar di perut korban kemudian dilakukan hentakan atau ditarik ke belakang untuk melakukan hentakan. Kemudian yang kedua yaitu hentakan dada yang diberikan pada penderitaan dewasa ada respon tetapi kondisi postur tubuh gemuk atau ibu hamil. Kalau gemuk dan ibu hamil tidak direkomendasikan dengan teknik hentakan perut tetapi direkomendasikan dengan teknik hentakan dada seperti tampak pada gambar. Kemudian hentakan dada atau hentakan perut pada penderitaan dewasa tetapi tidak ada respon atau tidak sadar. Itu dengan tampak seperti pada gambar. Tangan pelaku P3K posisi berada di antara perut dan dada untuk melakukan hentakan ke atas atau ke arah jantung atau ke arah mulut dengan harapan benda asing ini bisa keluar. Kemudian yang selanjutnya gangguan yang umum yang kedua yaitu gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran ini biasanya disebabkan dada benturan di kepala, sengatan matahari langsung sehingga menyebabkan dehidrasi. Kemudian adanya kekurangan oksigen atau zat asam karena hisapan-hisapan gas beracun. Lalu langkah-langkah pemberian pertolongan pertama para korban yang mengalami gangguan kesadaran yaitu adalah kita cek kesadaran dengan cara apa? Berteriak atau kita panggil namanya kalau kita tahu namanya, kalau tidak tahu kita panggil Pak atau Bu atau Mbak atau Dik. Kita berteriak seperti tampak pada gambar. Kemudian yang kedua kita cek pernafasan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengecek nadi dan nafas secara bersamaan. Jika nadi tidak terapa, lakukan RGP. RGP nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Contoh RGP ini tampak pada kabar. Posisi tangan, kemudian posisi tubuh bagi pelaku RGP. Kemudian jika nadi terapa dan nafas tidak ada, maka lakukan nafas buatan sebanyak satu kali setiap 6 detik atau 10 kali dalam satu menit bantuan nafas. Pada kondisi pandemik ini tidak direkomendasikan pembantuan nafas melalui mulut ke mulut, tetapi direkomendasikan menggunakan alat tabung oksigen atau balon oksigen. Lalu tindakan atau langkah pemberian pertolongan yang ketiga yaitu periksa tanda-tanda perdarahan dan peredaran darah. Ada tidak perdarahan dan gangguan peredaran darah. Ini yang akan kita bahas pada selanjutnya. Kemudian periksa keadaan lokal atau ada tidak patah tulang atau luka di daerah pada korban. Perhatikan keluhan korban, apabila korban merinti kesakitan, biasanya ada patah tulang. Lalu kita minta ditunjukkan bagian mana yang sakit atau mana yang ngeri, kita perhatikan ada luka atau tidak. Dan kita juga memberitahu pada korban bahwa kita akan memberikan pertolongan sehingga korban merasa tenang, karena tenang ini juga salah satu faktor yang bisa membantu daya tahan korban. Kemudian langkah pemberian pertolongan yang selanjutnya adalah dengan jalan memberikan pertolongan sesuai status korban. Yaitu barengkan dulu korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh. Kemudian bila ada tanda henti nafas dan jantung, maka berikan resusitasi jantung paru atau dikenal dengan RGP. Lalu bagaimana melakukan RGP? Kita kenal ini titik bentakan RGP atau resusitasi jantung. Nah itu ada di antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian tangan posisi tangan tampak pada gambar, mengepal. Kemudian ada juga teknik yang tanah tangan ini tidak mengepal. Kemudian posisi pelaku RGP ini, lutut harus lurus, posisi setengah membungkuk. kemudian posisi tangan ini lurus agar bisa melakukan hentakan secara maksimal pada korban. Kemudian setelah upaya resusitasi jantung paru atau RGP, setelah korban kondisi sadar, maka selimuti korban untuk menjaga suhu tubuh korban. Kemudian luka ringan kita obati, bisa dengan kita bersihkan dengan antiseptik kita, kemudian kita balut. Namun apabila ada luka berat, segera rujuk ke klinik atau rumah sakit terdekat atau dokter untuk memberikan pertolongan lanjutkan. Kemudian gangguan umum yang selanjutnya, yang biasa terjadi adalah gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah ini bisa disebabkan karena adanya peredaran darah atau peredaran yang hebat. Luka bakar yang luas, rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh, alergi atau tidak tahan pada bahan kimia tertentu. Lalu peredaran ini dikenal atau dibedakan menjadi dua jenis. Apa itu peredaran, gangguan peredaran darah? Yaitu adanya perdarahan. Peredaran ini dibedakan menjadi perdarahan luar atau terbuka, yaitu peredaran bila kulit juga cedera, sehingga darah bisa keluar dari tubuh dan terlihat ada di luar tubuh. Jadi darah keluar dari tubuh, ini peredaran luar. Peredaran luar ini dibedakan menjadi tiga. Ada peredaran atari atau peredaran nadi. Biasanya tanda-tandanya darah mengucur. Kemudian darah fence atau vena, darah ini mengalir. Kemudian perdarahan kapiler, ini darah biasanya keluar, tetapi tidak banyak. Kemudian yang kedua, perdarahan dalam atau tertutup. Yaitu jika kulit tidak rusak, sehingga darah tidak bisa mengalir keluar tubuh. Contoh perdarahan dalam tampak seperti pada gambar ini. Lebam-lebam ini perdarahan dalam. Lalu bagaimana teknik mengendalikan perdarahan luar? Teknik atau pertolongan untuk menghentikan perdarahan luar ini dapat kita lakukan yang pertama dengan langkah melakukan penekanan langsung tepat di atas luka dengan penutup luka. Seperti tampak pada gambar, kurang lebih 5 sampai 15 menit. Jika perdaraan juga belum berhenti, kita tambah untuk penutup luka ini untuk melakukan penekanan. kemudian langkah yang kedua, kita tinggikan daerah yang ceder atau yang luka ini lebih tinggi dari posisi jantung. Seperti tampak pada gambar, jantung berada di bawah, luka di posisi tinggikan. Kemudian melakukan penekanan di antara luka dan jantung, yaitu pada nadinya. Tampak seperti pada gambar, tangan atau luka yang ditinggikan. Dari posisi jantung, kemudian dilakukan penekanan untuk menghambat peredaran darah agar tidak keluar banyak pada luka. Lalu setelah ditinggikan, langkah-langkah itu dilakukan, kita lakukan kompres dingin. Ini juga sebagai upaya untuk menghentikan peredaran luar. Lalu langkah yang terakhir, pada kondisi khusus, apabila peredaran juga tidak berhenti, bisa kita lakukan dengan teknik tornicate. Sebagai alternatif terakhir, hanya pada kasus tertentu, tampak seperti pada gambar tornicate ini. Kita menggunakan bide kecil. Bide ini bisa dari alat tulis, bisa dari kayu, bisa dari bahan yang lain yang nanti untuk mengikat atau sebagai pengunci menghambat peredaran darah dari jantung menuju ke luka. Lalu yang kedua yaitu perdaraan dalam. Peredaran dalam ini dapat kita ketahui dengan ciri-cirinya. Biasanya perdaraan dalam ini ciri-cirinya adalah tanda memar di alat atau di arah luka. Kemudian adanya nyeri atau pembengkakan atau perubahan bentuk di daerah alat gerak. Kemudian adanya muntah darah atau batuk darah atau PAP yang bercampur darah. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya adanya luka tusuk di patang tubuh yang menyebabkan pembengkakan di daerah luka seperti tampak seperti pada gambar. Kemudian adanya darah atau cairan tubuh keluar dari hidung atau telinga seperti tampak pada gambar ini. Peredaran dalam. Kemudian adanya muncul tanda dan gejala sok. Ini nanti akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya. Lalu bagaimana proses kita melakukan pertolongan perdarahan dalam yang bisa kita lakukan di lapangan bila terjadi kecelakaan atau perdaraan dalam. Langkah yang pertama yaitu barengkan penderita lakukan prosedur penilaian dan PHD. PHD ini adalah bantuan hidup dasar. Penilaian itu tadi sudah kita singgung di depan. Penilaian situasi kita mengamankan diri. Penilaian keamanan di lingkungan kejadian untuk mengamankan korban dan seperti lain-lain seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Kita melakukan pemeriksaan pernafasan, kesadaran, kemudian luka perdarahan, kemudian ada luka-luka yang lain atau tidak. Kemudian kita berikan oksigen jika ada, jika tidak ada kita bisa memberikan bantuan pernafasan sesuai protokol yang ada. Kemudian kita bisa merawat sebagai penderita sok. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian kita juga bisa atau tidak direkomendasikan memberikan makan dan minum terlebih dahulu selama kita melakukan pertolongan pertama. tangannya cedera atau gangguan lainnya seperti luka yang tampak atau perdarahan kita tangannya terlebih dahulu. Periksa secara berkala alat atau tanda vital yang bisa berpotensi buruk bagi penderita selama kita melakukan pertolongan pertama. Kemudian segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut yang lebih tepat dan cepat. Apabila ada tanda-tanda yang dapat mengakibatkan fatal bagi penderita atau bagi pekorban maka perlu kita sampaikan. Kita jelaskan kepada bagi pelaku tenaga terlatih dari fasilitas kesehatan untuk bisa lebih dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu shock dan penyebabnya. Apa yang dimaksud dengan shock? Shock ini didefinisikan gangguan sistem sirkulasi yang mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi organ. Terutama pada organ vital otak, jantung, dan paru-paru serta gangguan oksigenasi jaringan. Lalu apa penyebab dari shock ini? Penyebab dari shock ini bisa terjadi karena adanya kegagalan jantung memupah darah. Contoh pada kasus gagal jantung, serangan jantung yang sering kita dengar atau kita jumpai di lapangan. Kemudian adanya kehilangan darah dalam jumlah besar yang disebabkan hanya perdarahan yang hebat. Dehidrasi luka bakar dan diarung. Kemudian adanya pelebaran atau dilatasi pembuluh darah yang luas sehingga darah tidak mengisinya dengan baik. Kelainan ini biasanya terjadi adanya kelumpuhan sarap akibat cedera spinal atau patah tulang, adanya infeksi atau penyakit alergi yang parah. Kemudian tanda-tanda terjadinya shock atau gejala shock ini biasanya adanya nadi cepat dan lemah. Kemudian tanda yang kedua nafasnya cepat dan dangkal terengah-engah. Kemudian adanya tanda-tanda pucat di kulit dingin dan lembab. Kemudian tanda yang selanjutnya mungkin terlihat cyanosis pada bibir atau pucat lidah kemudian juping hidung. Kemudian korban mengalami pandangan yang hampa pupil melebar atau pupil mata melebar. Kemudian tanda yang selanjutnya perubahan status mental seperti gelisah dan cemas. Kemudian tanda yang selanjutnya korban merasa tidak nyaman atau takut lemah pusing haus mual yang mungkin disertai dengan muntah. Ini tanda-tanda adanya gejala shock pada korban. Lalu bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami shock yaitu hampir sama atau ada beberapa poin yang sama dengan pertolongan-pertolongan yang sebelumnya yaitu kita bawa korban ke tempat yang teduh dan aman. Kita barengkan telentang tampak seperti pada gambar pangan lurus. Kemudian tungkai kaki kita pinggikan kita ganjal bisa menggunakan bantal atau pengajal yang lain setinggi kurang lebih 20-30 cm. Kemudian kita longgarkan pakaian atau ikat pinggang atau sepatu yang mungkin mengganggu bergerak-gerak. Kita selimuti korban untuk menjaga stabilan suhu tubuh korban. Kemudian kita tenangkan penderita. Kemudian kita pertahankan ABC-ABC ini apa? Yaitu ABC ini adalah airway membuka jalan nafas. Breathing membuka atau memberikan pertolongan nafas. Kemudian kompresi yaitu kita melakukan pengecekan nadi. Lalu kita bersamaan itu kita melakukan kompresi atau RGB sebanyak 30 kali kompresi dengan dua nafas buatan. Lalu korban kita berikan oksigen jika ada atau tidak ada dengan bantuan penafasan yang lain sesuai dengan protokol. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian kontrol perdarahan dan rawat cedera yang lain. Jika ada perdarahan segera tangani dan juga melakukan perawatan luka-luka atau cedera yang lain seperti luka kita balut kita tutup kita bersihkan. Kemudian tidak direkomendasikan atau kita dilarang memberi makan dan minum terlebih dahulu selama melakukan pertolongan pertama. Kemudian kita periksa tanda kita secara berkala yang berpotensi-potensi berakibat fatal bagi korban kita cek berkala. Lalu langkah yang terakhir adalah kita rujuk ke fasilitas kesehatan untuk segera mendapatkan pertolongan lebih lanjut yang cepat tepat bagi korban. Lalu kita juga perlu mengenal peralatan-peralatan pertolongan pertama yang perlu kita persiapkan terutama di tempat kerja yaitu kita simpan di kota P3K biasanya perusahaan kita Alhamdulillah juga sudah menyiapkan kota P3K yang dilengkapi dengan alat-alat pertolongan pertama. Lalu apa saja alat-alat pertolongan pertama ini ada penutup luka atau metal seperti rambat pada gambar kemudian ada pembalut luka seperti perban ada cairan antiseptik seperti iodium revanol atau mungkin alkohol 70% peralatan stabilisasi seperti pada gambar ini untuk merawat luka tusuk menjaga kestabilan agar luka ini atau luka tusukannya apabila mungkin penyebab luka tusukan ini masih menancap kita stabilkan dengan peralatan stabilisasi agar tidak mengganggu organ yang lain kemudian ada gunting untuk memotong perban mungkin memotong plaster dan sebagainya ada pinset untuk sebagai pembantu kapas untuk membersihkan luka ada senter untuk memastikan kondisi luka apabila mungkin kondisinya agak gelap kemudian ada kapas itu sebagai pembersih alat pembersih luka ada selimut untuk menjaga kestabilan suhu tubuh ada kartu penderita untuk mencatat kondisi perban kemudian ada alat tulis ini bisa berfungsi untuk sebagai bide darurat disambil sebagai alat tulis ini ada juga contoh gambar bide untuk melakukan tornikat seperti yang kita jelaskan di awal tadi ada juga oksigen untuk membantu pernafasan nafas buatan atau merkan oksigen kemudian ada tensimeter seperti tampak pada gambar untuk mengecek tekanan darah kemudian ada tandu ini untuk memindahkan korban atau membawa korban pada fasilitas kesehatan tahap selanjutnya kemudian kita juga perlu mengenal alat pelindung diri yang perlu digunakan atau dianjurkan untuk digunakan bagi pelaku P3K seperti masker seperti masker rosisat rosisitasu ini biasanya digunakan pada kasus menghisap atau wilayah yang adanya gas beracun atau asap karena kebakaran ada sarung tangan kerja untuk melindungi tangan dari potensi-potensi bahaya kemudian ada helm ini untuk melindungi kepala agar tidak terjadi potensi bahaya terjatuh atau kejatuhan benda kemudian kacamata pelindung kemudian ada sarung tangan lateks atau sekali pakai untuk merawat luka dan sebagainya kemudian ada baju pelindung ini untuk melindungi bagi pelaku P3K dari potensi-potensi tertularnya penyakit dari korban itu alat pendidiri yang perlu kita ketahui dan kita gunakan saat kita melakukan P3K oke terima kasih demikian untuk materi training P3K pada tempat kerja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita terutama di lingkungan kerja apabila terjadi sebuah kecelakaan untuk melakukan pertolongan pertama kita tidak berharap terjadi kecelakaan di tempat kerja tetapi tidak ada salahnya kita untuk tahu dan bisa melakukan pertolongan pertama di saat dibutuhkan demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat dan jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati